Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama saya Erisan Masih di seputar cerita tentang kopi Halo teman-teman, apa kabar semua Hari ini saya mau sharing sama teman-teman Salah satu permintaan dari teman kita Tentang bagaimana Nyeduh atau ngebruing Menggunakan kalita Atau juga ada yang request ke saya Sebenarnya minta pakai flat bottom Tapi saya mau Mereview atau juga Mengebru hari ini pakai kalita Nah sebelum saya mulai keseduhan Saya mau cerita sama teman-teman Kalita itu berbeda dengan Dengan P60, kalau P60 Dia lebih mengerucut Satu titik air akan tembus Satu titik Tapi kalau untuk kalita Dia lebih flat Bagian dalamnya Disini ada Tiga hole Satu, dua, tiga Sehingga perbedaan dengan P60 Ya, kalau kalita Air tidak langsung turun Ke drippernya Ya, jadi agak lebih tertahan Maka Metode yang mau saya pakai Berbeda dengan P60 Kalau P60 Dia punya grind size Lebih halus Tetapi kalau untuk kalita Saya akan pakai Grind size Lebih kasar Daripada P60 Kenapa saya pakai grind size Lebih kasar Karena saya Dia tertahan Lebih lama Di atas air Sehingga Extraction nya juga Lebih lama Nah, lalu Untuk metode seduhan sendiri Saya menggunakan Waktu yang lebih pendek Nah, buat teman-teman semua Kunci sukses dari Cara nge-brew Ya, itu adalah Bagaimana kita membuat Perencanaan brewing Nah, di dalam perencanaan brewing ini Ada beberapa hal yang harus teman-teman cantumkan Pertama adalah Grind size Kedua, temperatur Ketiga adalah Brewing time Ya Keempat adalah Metode Ya Dan terakhir ada Rasio Ya, teman-teman bisa Bolak-balikan mau rasio dulu Nah, jadi Kelima hal ini Harus teman-teman persiapkan Sebelum teman-teman nge-brew Ya Kalau teman-teman Tanpa menggunakan persiapan Brewing plan ini Perencanaan brewing Maka Saya sih Nggak garanti juga sama teman-teman Bahwa hasil seduhan teman-teman Akan konsisten Selalu-selalu saya bilang Kalau dalam Sesiap materi yang saya Sampaikan di youtube saya Bahwa konsisten itu adalah Suatu hal yang mutlak Yang harus Ya Jadi kunci dari perencanaan Adalah ketika teman-teman Mau menyeduh apapun Itu teman-teman mudah Mengevaluasinya Ya Sehingga Teman-teman gampang mereview Dan satu hal di dalam Seduhan Atau cara nyeduh Ya Teman-teman jangan terlalu banyak Bermain mengganti-ganti variable Jadi kalau teman-teman Mau review satu copy Ya Mau mereview satu copy Teman-teman Perubahannya satu Per variable Satu variable Satu variable Ya misalkan teman-teman Menguji Grain size-nya dulu Ya grain size-nya dulu aja yang diuji Ya Dengan size grain yang kasar Medium Atau lebih halus Nah kalau itu sudah selesai Baru teman-teman Pindah ke variable yang lain Misalkan kayak temperatur Ya silahkan Miner tinggi Rendah Atau tinggi banget Terserah Nah jadi Satu variable dulu Diuji Baru teman-teman Pindah ke variable yang lain Jangan ganti-ganti Ya Kalau ganti-ganti Saya sih berani jamin Karena itu sudah saya alamin sendiri Saya tidak akan konsisten Dan sulit buat saya Untuk mendapatkan Data yang akurat Nah Itu yang mau saya sharing sama teman-teman Oke Di kali ini Copy yang mau saya pakai Adalah Copy dari Ethiopia Ini Ethiopia Year Gajer Dari perkebunan Ardi Dari palmnya Dari petani Ardi Ya Roastingnya adalah medium Oke Dengan developing time 19% Lalu dengan waktu 11 menit 58 detik Oke Lalu ini green beannya Silahkan green bean bisa teman-teman Dia Medium size ya Chill Nah Lalu waktu yang akan saya mau pakai adalah 2 menit 40 detik Dengan hanya 3 step Ya Blooming Dan 2 step Pendek Dan step lain panjang Rasio yang saya pakai adalah Rasio Rasio regular 1 banding 15 Jadi saya pakai 20 gram kopi Dengan 300 ml air Suhu yang mau saya pakai adalah 91 derajat Ya Dengan size grind Kalau untuk di Macroning ini Saya pakai nomor 8 Biasanya saya Kalau untuk PCV Saya pakai hanya di range 7 Atau 6 Tapi untuk kalita ini Saya pakai di nomor 8 Lebih kasar Oke So Mari kita Teman-teman silahkan Untuk melihat Proses pembuatannya Pertama kita gilirin dulu kopinya Kopi kita giling Kita siapkan Papernya Saya kali ini pakai cuma 1 Paper saja Tidak pakai double Biasanya saya suka pakai double Kalau untuk ini Ini Kertasnya Kalita Dia lebih double Sedikit dibandingkan V60 Secara pribadi Saya sebenarnya Saya suka betul Bentuk ini Dibandingkan V60 Dia lebih Airnya bisa tertahan Saya lebih suka ini Oke Seperti biasa Selalu Bilas dulu Ya Usahakan Memastikan Harus betul-betul bersih Kalau di kertas shake Pastikan juga Nah lihat Warnanya agak berubah Teman-teman Agak sikit kotor kan Dari kertas Jadi Itulah kunci Kenapa harus Dibilas Oke Saya tuang ke sini Oke Saya nyalakan Krendernya Saya agak miring Begini ya Biar teman-teman Bisa lihat Oke Ter Saya masukkan Umbuknya Kurang 1 gram Oke lah Masih bisa Toleril ya Oke Nah Pertama Saya mau pouring Kurang lebih Sebanyak 40 mili 40 mili air Ya Waktunya Saya mulai 40 mili 40 mili Dan saya Biarkan Sampai Dengan 30 detik Setelah 30 detik Baru saya mulai Pouring Keduanya Oke Oke Teman-teman Ini baru 23 detik Lihat Jatuhnya juga Agak lebih slow ya 28 30 Saya mulai Lagi Pouring kedua Itu sebanyak Kurang lebih Kurang lebih 80 mili Jadi totalnya Semua Adalah 120 20 30 detik 30 detik juga Oke Next step nya Saya akan Pouring Di Menit 1 menit 20 detik Dengan pouring Yang agak Lebih slow Agak pouring Lebih slow Teman-teman Oke Next nya Oke Mulai lagi Tetap ya Ini walaupun Kalita Teknik pouring nya Berputar Ya Supaya Semua bagian Dari kopi Itu kena Ya Nah Dari sini Kan teman-teman Tadi sudah punya Perencanaan Nah Nanti tinggal Evaluasi Hasilnya bagaimana Apa yang kurang Ya Apa yang harus Dirubah Jadi teman-teman Bisa mengevaluasi Dengan mudah Kalau teman-teman Punya perencanaan Sekali lagi Di dalam dunia kopi Feeling perlu Tapi Kalau selalu Mengandalkan feeling Juga Tidak akan Akurat Hasilnya Oke Total Waktunya adalah 2 menit Lebih 20 menit 2 menit Sampai 30 Sampai Tetes terakhir Oke Stop Ya Saya angkat Oke Ini hasilnya Warna Salah satu indikator Juga teman-teman Bisa memperhatikan Warna ya Kalau biasanya Kalau lebih gelap Dari ini Akan lebih strong Atau lebih Kalau lebih encer Dari ini Lebih light Terus Saya ambil Kelas dulu Oke Sekarang saya mau coba Setiap teman-teman Bisa menggunakan Resium berbeda Tergantung selera Teman-teman ya Kalau saya Lebih senang Yang holy medium Balance Rasa yang rasa imbang Ya Ini hasilnya Lebih balance Tidak beda jauh Dengan V60 Karena makanya Saya menggunakan Saiz yang lebih Kasar Karena saya Mau kopinya itu Hasilnya mirip-mirip Dengan Menggunakan V60 Ya Karena ini penting Buat saya Karena Saya tidak mau Customer saya terlalu Walaupun setiap Metode itu punya Hasil yang berbeda Tapi saya selalu berusaha Untuk tidak terlalu Beda perbedaannya Oke Jadi Sampai disini aja Teman-teman Metode yang Mau saya sharing Di video kali ini Oke Jadi buat teman-teman semua Saya berharap Mudah-mudahan Tidak bermanfaat Dan kalau bermanfaat Silahkan teman-teman sharing Ya Supaya lebih banyak Lagi orang yang Bisa belajar tentang kopi Dan kalau teman-teman suka Ya silahkan Subscribe channel ini Kalaupun enggak Ya enggak apa-apa Buat saya Tujuan dari Membuat video ini Adalah untuk berbagi Sedikit penonton yang saya punya Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di video Erizaan selanjutnya Salam Kopi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.